selamat menikmati 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 tentu lubang jack 360, jadi Samsung masih berbaik hati memberikan lubang untuk headset, headphone, handsfree, dan earphone mungkin sekilas dengar sama aja sih ya, tapi sebenarnya ada perbedaannya ya, mungkin nanti akan saya jelaskan di video saya yang lain dan sebelah kanannya, tadi kita mulai dari kiri ya, sebelah kanannya lubang jack ini USB USB Type-C, jadi ini beda ya kabelnya dengan Android pada umumnya jadi misalkan teman-teman yang punya P Series J, Samsung J, Series J ya, itu nggak bisa masukin ke sini karena ada seri Type-C, ya kurang bisa seperti seri A lah jadi ini fast charging juga nah, di sebelahnya USB ini ini microphone sebelah kanan tadi yang atas sebelah kiri, ini sebelah kanan nah, saya ngomong di sebelah kanan nah, sekarang coba saya tengah-tengah, sama nggak ya? nah, tadi sebelah USB, microphone, kemudian sebelahnya speaker di bawah stiker mono-nya, jadi dia stereo tadi ya nah, ini sebelahnya tentu buat pen-nya nah, ini pen-nya pen-nya katanya lebih sanggih, tapi untuk saya sebagai tunenetra total, sebelum bisa memaksimalkan pen ini karena memang lebih banyak untuk pengguna low vision atau mungkin teman-teman yang non tunenetra katanya ini bisa dipakai remote control-nya untuk HP ini yang tentunya pen-nya juga fungsinya bisa buat coret-coret sih saya udah coba coret-coret dan itu bisa terbukti nampak tulisan tangan saya disitu nah, sekarang kita oh iya, kita kembali ke layar, saya lupa ini dia sudah mendapatkan sertifikat IP68 ya IP68 tentu saja dia udah terlindungi dengan debu dan juga air ya, anti-air dan debu nah, sekarang setelah kita ke layar, kita ke sistem ke sistem dia menggunakan prosesor untuk di Indonesia sendiri menggunakan Exynos 9810 untuk di luar itu di luar Indonesia dia menggunakan Snapdragon 845 840 atau 845 saya lupa itu lalu lalu untuk operasi sistemnya dia menggunakan Android 8.1 8.1 kemudian untuk baterai nya dia menggunakan non removable alias baterai tanam ya jadi anggap nggak saja lepas baterai nya dan oh iya ada dia HP nya ini terbuat dari kaca jadi jadi kalau kena lampu atau yang sesuatu yang bercahaya dia akan memuntulkan ya nama juga dari kaca dalam segi sistem nampaknya udah dan nah sekarang kita akan bermain-main dengan audionya nih karena kebetulan teman-teman saya banyakan dan seperti apa sih kualitas audionya ya dan kebetulan ini volumenya ini saya buat 50% kalau di kalau saya pribadi ini 50% ini kode saya dengarkan kecil ya sebenarnya saya biasa 100% sih gede gitu kan tapi karena ini sampai merekam jadi saya harus gede apa saya kecilkan kalau tidak saya kecilkan terus pecah hasilnya ya tadi mungkin teman-teman sudah sekilas dengar ya sedikit aja nah ini saya dengarkan lagi suara elekwen saya menggunakan elekwen disini gitu ya mungkin saya akan coba main game saya akan bermain ripat juga oh iya sebelum saya ke kualitas audionya saya juga lupa kotaknya aduh ini juga yang penting ya kalau teman-teman beli hapenya ini ada kotaknya ya pasti ya kotaknya tebal ya ya dengan hape flagship gimana ya kotak hape flagship itu kan wah mewah sekali nah itu di ketika kita buka kotaknya itu nampak dihadapkan dengan buku petunjuknya ya dulu buku petunjuk dan garansi segalanya nah barulah setelah kita angkat kot buku itunya muncul deh hapenya nah di dalamnya itu juga selain hape tentunya dia ada juga softcase softcase yang terbuat dari karet atau apa ya saya juga nggak tahu nih dan ini sudah saya pakai ini nah sudah saya pakai softcase nya ini juga bumbu itu juga tidak agak panas ya maksudnya kita megang hape ini nggak betul panas banget kalau nggak pakai softcase aku agak panas sih tapi dia 4 ribu ini panasnya nggak panas banget bangetan lah masih bisa sih cuman setidaknya untuk mengurangi apa ya mengurangi radiasi lah gitu nah tadi selain dapat softcase jadi itu juga tentunya pastinya dong dapat charging eh apa chest charger nya dengan kabel nya juga ya dan itu fast charging ya ah saya lupa saya ngomong fast charging saya lupa baterai nya tadi baterai nya non removable 4000 mAh ya jadi bisa awet satu harian satu setengah hari tergantung pemakaian lah kalau saya bisa satu hari lah karena pemakaian aktif dan pengisian nya cuma kalau dari 0 ke 100 itu cuma satu setengah jam tapi biasanya biasanya saya menggunakan charge nya itu di 40% dan itu hanya memiliki waktu kurang lebih kurang lebih satu jam saja gitu nah balik ke kotak nya itu tadi kabel charger nya plus kabel datanya juga ya dapat juga headset nya headset nya juga ada headset nya menggunakan karet tapi katanya sih bisa diganti bisa diganti dengan yang lain saya belum tahu itu gimana selanjutnya saya jarang menggunakan headset nya karena saya lebih sering menggunakan eh sebenarnya saya menggunakan headphone bukan headset ya mungkin dia earphone apa sih mungkin masih penasaran sih earphone apa sih headphone nanti saya jelaskan ya gitu gua aja lah video selanjutnya nah itu tadi di dah dapat earphone nah dapat ini juga USB OTG dapet USB OTG ya jadi teman-teman enggak perlu harus beli USB OTG jadi kau pengen pengen apa pengen menggunakan keyboard eksternal mungkin ya yang ada USB nya atau mungkin suka nyambung apa ngambil file dari flash disk ya nah itu teman-teman enggak perlu harus beli lagi karena itu sudah sepaket lalu itu dapat apa lagi ya untuk itu sih itu kotaknya sih gitu dah yang saya raba-raba mah itu nah sekarang kita bermain dengan audionya ya ini kita sudah berada di depan aplikasinya repartibur eh ya untuk teman-teman internetnya ya ini dia kode defaultnya dia bukan talkback ya bukan talkback tapi voice assistant jadi talkback nya harus di download dulu di playstore nah tapi enggak apa-apa lah ya download dulu enggak apa-apa nah dan yang kita ketahui di Oreo sendiri ini untuk menangguk apa untuk enggak ada kan fitur tanggukan talkback sebagai gantinya adalah matikan talkback secara penuh nah biasanya kan kalau menggunakan Oreo itu untuk mengaktifkan atau mengunakan notifkan talkback yaitu menggunakan tombol volume up dan volume down nah karena di samsung ini eh tidak ada tombol home sorry ada iklan eh tombol home tidak ada tombol home jadi ada tombol home cuma tombol home nya yang sentuh ya bukan yang fisik nah samsung memberikan inovasi dengan menekan tombol power dan volume atas nah tapi tetap yang volume up dan volume down itu atau volume atas dan volume bawah tidak dihilangkan jadi teman-teman bisa menggunakan keduanya nah tapi dalam hal ini saya setting untuk talkback nya saya menggunakan tombol power dan tombol volume up dan apabila saya menekan tombol volume up dan volume down secara lama dalam waktu 3 atau 5 detik yang akan muncul adalah voice assistant nah gitu nah saya akan coba bermain report video dengan kualitas audio nya kualitas audio nya kualitas audio nya ini saya akan matikan dengan tombol power dan volume atas nah dia cepat oke saya akan main 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 dengan adu nya oke oke 500 m 500 m 400 m enfrente derecha derecha 300 m 100 m 100 m oke oke bukan oke berada dim password oke un selamat menikmati 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 selamat menikmati